Koarmada Tiga Sorong gelar latihan penerjunan taktis militer atau free fall guna memelihara kemampuan dan naluri tempur prajuritnya dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Para prajurit Satuan Komando Pasukan Katak Komando Armada Tiga Sorong selasa hingga Rabu kemarin ikuti gelaran latihan penerjunan taktis militer atau free fall yang dipusatkan di Mako Armada setempat kawasan Katapop, Kabupaten Sorong. Latihan penerjunan taktis militer ini dilakukan dari ketinggian 7.000 kaki dengan menggunakan Helibel HU-4207 milik TNI Angkatan Laut yang dipiloti Kapten Laut Arief Heri. Total 16 penerjun yang terlibat dalam kegiatan latihan penerjunan dimaksud. Salah satu di antaranya adalah prajurit Wan Mita, Serda, Kewu, Nina, Puji, Safitri. Gelaran latihan tersebut rutin dilaksanakan guna memelihara kemampuan dan naluri tempur para prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan khususnya kemampuan infiltrasi ke wilayah musuh secara cepat, senyap, dan rahasia. Anggrini Sumpung, CWM Channel Terima kasih telah menonton!